Oke teman-teman, welcome back to my channel Ya, di video kali ini saya membuat sebuah video ya Yang mungkin agak sedikit kontroversial Tapi kalian bisa pegang ya kata-kata saya ini dalam 5 tahun ke depan ya teman-teman Nah, ini adalah sebuah bisa dibilang teori konspirasi ya teman-teman Bahwa untuk belanja online, fitur COD saya yakin suatu saat akan dinonaktifkan Nah, kenapa ya, jadi saya mempunyai riset ya teman-teman Dua alasan kenapa fitur COD di marketplace itu akan dinonaktifkan Kalian boleh setuju dan boleh nggak setuju sama saya ya Boleh juga kalau misalnya setuju alasannya apa, nggak setuju alasannya apa Tulis di kolom komentar ya teman-teman, kita diskusi sehat di channel youtube Saras Magic ini Nah, oke yang pertama ya teman-teman Untuk fitur COD itu banyak sekali yang menyalahgunakan fitur tersebut ya Seperti beberapa hari, beberapa minggu yang lalu Itu banyak sekali orang-orang ya teman-teman Ada, saya lihat di sosial media berseliwaran ya Itu ada orang ceritanya ya teman-teman Itu membeli, apa ya Oh gini-gini, ada orang suka sama seorang ya teman-teman Nah, ternyata cintanya itu ditolak teman-teman Nah, yang terjadi adalah orang ini membuat orderan fake ya teman-teman Dikirimkan ke rumahnya orang yang nolak cintanya itu teman-teman Ya, jadi otomatis kan ini sangat merugikan ya Dan ini adalah sebuah perbuatan yang apa ya Ya, yang gak baik ya Karena merugikan banyak pihak Pertama merugikan kurirnya ya Udah jauh-jauh dateng ya Tapi ternyata Loh, saya gak pesen paket mas Saya gak order kayak gitu Ya, ternyata yang order adalah orang lain seperti itu Dan otomatis kalau misalnya di retur Seller di marketplace-nya itu rugi Karena apa? Barangnya balik Dia tetap bayar ongkos kirimnya Kasian kan? Ya, jadi di video kali ini juga Saya ingin mengatakan kepada orang-orang Yang mungkin pernah melakukan hal tersebut ya Membuat orderan fake ya Ya, mohon untuk dihentikan lah Jangan merugikan pihak-pihak tertentu ya Khususnya para seller dan para kurir Kasihan ya teman-teman Nah, terus juga Ada ya teman-teman Beberapa kasus juga Kayak misalnya pinjaman online Nah, kalau pinjaman online ini telat ya Membayarkan telat Kadang salah satu bentuk terornya ya teman-teman Itu adalah dengan cara dibuatkan orderan fake Kok bisa? Ya, karena kalau misalnya orang Apa ya? Pinjam-pinjaman online ya Datanya kan masuk semua ya Di pinjol tersebut Ya, tinggal aja Pesenin kolkas harga 5 juta Bikin ceudik kirim ke alamatnya Orang ini yang gak bayar-bayar utang Kirimin ya Ya, walaupun membuat Apa ya? Efek jera Tapi itu kan merugikan ya Dan otomatis mungkin Banyak sekali seller yang Apa ya? Udah menonaktifkan fitur COD Walaupun Fitur COD Dari marketplace-nya itu sendiri Masih diaktifkan Tapi untuk saat ini Jarang banget ya teman-teman Udah-udah Apa ya? Hampir Banyak banget lah Yang udah menonaktifkan fitur COD ini Terus berikutnya Yang ketiga ya teman-teman Untuk fitur COD ini Banyak sekali menimbulkan masalah teman-teman Nah, ini Saya sendiri Mempunyai beberapa kenalan Kurir Atau kentaket ya teman-teman Itu sering banget Adu mulut ya Bahkan hampir aduh fisik teman-teman Karena apa? Karena Masalah pakai COD Orang Ya, biasanya sih Ini orang tua ya Bapak, suami, ibu yang Istilahnya baru pertama Kalian belanja online mungkin ya Order Begitu barang sampai COD Gak mau Bayar dulu Loh Nanti dulu mas Saya buka dulu Kalau misalnya cocok Baru saya bayar Kalau enggak Enggak mau saya bayar Nah, dengerin ya teman-teman Untuk yang belum pernah belanja online Ya, mungkin video ini Mungkin Dilihat sama bapak-bapak Atau ibu-ibu ya Jadi, kalau misalnya Tugas kurir Ya, atau sprinter Atau tukang paket Itu cuma mengantar ya Dan kalau fitur COD ya Di peraturannya Itu kalian itu bayar dulu Baru paketnya bisa dibuka Dan kalaupun paketnya itu Tidak sesuai Itu yang demarin Jangan kurirnya Tapi sellernya Atau penjualnya Tapi tenang Kalian Gini teman-teman Saat ingin membuka paket Di video Video unboxing Nomornya di video Dibuka Kalau paketnya Enggak sesuai Bisa di retur Jadi di retur itu Dikembalikan ke penjualnya Jadi barang yang dibalikin Uang kalian Masuk Atau dikembalikan juga Seperti itu Jadi Kurir itu Apa ya Saya kadang Merasa Apa ya Kasian juga ya Sama pihak kurir Yang mengalami hal tersebut ya Karena itu enggak satu dua Banyak loh teman-teman Video-video Para kurir itu Adu mulut Bahkan ambil adu fisik Gara-gara masalah Fitur COD ini teman-teman Ya Apa ya Dari beberapa hal tersebut ya Dari fenomena tersebut Kedepannya mungkin Fitur COD itu Akan dihapus Dan yang terakhir nih Yang saya Membuat Saya yakin Bahwa fitur COD Kemungkinan Beberapa tahun ke depan Akan dihapus Adalah ini teman-teman Orang ya Misalnya nih Ah saya mau beli Paket Saya bikin COD nih Begitu sampai Ya ternyata Uangnya itu Sedang enggak pegang uang Wah Uangnya udah Untuk keperluan lainnya nih Ada keperluan mendadak nih Akhirnya Paketnya ditolak Balik lagi ke sellernya Ya Sellernya lagi yang rugi Dan kurirnya juga rugi Karena enggak dapet poin ya Karena paketnya Balik teman-teman Ya Saya sendiri adalah Salah satu seller Yang menonaktifkan Fitur COD Ya Karena apa Ya karena Saya enggak mau resiko Barang return Ya Apalagi untuk transaksi Yang Jutaan ya Barang Misalnya Orang Beli rokok ya teman-teman Beli produk rokok Sampai 5 juta Satu karton Dua karton Kalau dulu saya masih berani Untuk mengaktifkan Mengaktifkan fitur COD Tapi sekarang Udah enggak Enggak berani teman-teman Ya karena untuk Apa ya Meminimalisir resiko Ya takutnya paket Sudah dikirim Tiba-tiba uangnya Penerima paket Enggak mau bayar Karena dengan elasan Uangnya udah dipakai Untuk keperluan lainnya Kan Sayang pusing juga Teman-teman ya Jadi Ya udah lah Kalau mau ya Cash kalau enggak mau Ya enggak apa-apa Kayak gitu Masih banyak Konsumen Masih banyak Target market kita Kayak gitu Dan Apa ya Bisa dibilang Untuk tingkat Kepercayaan belanja online Masyarakat Indonesia Itu udah naik teman-teman Dan orang juga udah pinter Wah ini pembayarannya Cash enggak bisa COD Wah tapi ini tokonya Bagus Ulasannya bagus Terus Bergabungnya udah lama Produknya yang terjual banyak Kan orang sekarang juga udah Mulai pinter ya teman-teman Hampir semuanya itu udah Ngertilah Mana toko yang bagus Mana toko yang Spam ya Atau penipuan Itu kan Harusnya udah Udah pernah tahu ya teman-teman Nah kalau misalnya kalian belum tahu Kalian juga bisa tonton video-video Edukansi saya Di playlist Kelas Dropship Indonesia Kalian bisa tonton disitu Itu banyak sekali Materi-materi yang berhubungan sama Ya dunia-dunia Jualan online lah ya teman-teman Terima kasih nih Yang sudah nonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Kalian setuju gak nih Kalau misalnya fitur COD Dinonaktifkan Kenapa? Tulis di kolom komentar Terima kasih See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya